Ini kita berada ke informasi yang cukup unik, dimana memang ini ada berita mengenai seorang pemuda desa di Batang, Jawa Tegak yang sedang menjadi buah bibir masyarakat lantaran memiliki kekasih seorang bule cantik asal Itali. Berarti ini beruntung ya, ini dan ternyata keberuntungannya tidak hanya sampai di situ, pemirsa sang wanita ini bahkan rela terbang jauh-jauh dari Itali ke Indonesia, hanya demi kekasihnya yang bernama Zulfikar. Dan tak hanya itu, pemirsa wanita ini juga mengaku ingin segera dinikahi Zulfikar dan siap tinggal di desa bersama dengan pujaan hatinya tersebut. Iya, cinta memang kerap membuat seseorang dekat melako di apapun, bahkan hingga melintasi benua. Inilah yang dilakukan bule cantik asal Italia bernama Ilaria. Demi cintanya kepada pria asal desa Teragung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, bernama Zulfikar Wisnu Mahendra. Wanita berusia 21 tahun ini, dekat terbang dari negerinya ke Indonesia untuk menemui sang pujaan hati. Ilaria yang berprofesi sebagai perawat di negerinya ini, bahkan mengaku rela menghabiskan uang tabungannya yang ia kumpulkan selama dua tahun, demi ongkos keberangkatannya ke Indonesia. Wisnu awalnya tidak percaya, jika wanita yang ia kenal lewat jejaring sosial ini jauh-jauh dari Itali untuk menemuinya. Jalinan asmara Wisnu dan Ilaria diketahui sudah terjalin sejak dua tahun silam. Berawal dari saling sapa di media sosial, lalu keduanya merasakan kecocokan terhadap pribadi masing-masing. Dia tetap menyelidiki latar belakang saya, mencuriga. Tapi seiring berjalannya waktu, karena mungkin dengan percakapan itu membuka percakapan yang lainnya, jadi akhirnya sambung menyambung terus, sampai hampir setiap hari, sampai waktu dua tahun. Kedatangan Iralia ke Indonesia rupanya tak hanya sekedar kunjungan biasa. Keduanya mengaku serius menjalin asmara, dan memutuskan akan segera menikah di tempat tinggal sang pria. Rencana tersebut rupanya telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga Wisnu. Ilaria sendiri mengaku siap hidup bersama pria idamannya dimanapun, asalkan bisa hidup bersama. Namun Ilaria enggan menemui awak media. Saat ini keluarga Zulfikar tengah mengurus proses administrasi untuk mempersiapkan prosesi pernikahan keduanya.